Jadi langsung aja sambut dengan meriah penampilan dari Coki Anwar. Guys, senang sekali rasanya saya bisa kembali ke panggung suci tujuh. Dan malam ini saya akan bawain tema iklan. So, check this out. Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau jeda iklan langsung ganti channel. Saya no. Kalau jeda iklan, saya ganti pelatih MU dengan sonit tulung. Guys, ibu saya otoriter. Dia penguasa remote TV yang susah dikudeta. Dan Doi gak suka iklan. Saat itu Doi nonton sinetron favoritnya. Pas jeda iklan, Doi tidur bules. Kayak si butri tidur nunggu ciuman sang pangeran. Diam-diam, saya ganti channel-nya. Eh, Doi bangun. Marah? Jangan diganti. Sebel. Semua cara udah saya coba, saya ganti channel-nya. Saya selalu gagal. Remote kembali dikuasainya. Ironis. Di negara yang berpaham demokrasi ini, justru di keluarga saya gagal menerapkannya. Saya kesel. Finally, saya... Cara terakhir, saya pakai topeng. Saya culik ibu saya sendiri. Dengan tebusan, anaknya boleh pindahin channel. Dan guys, di iklan minuman suprit, Cak Lontong cuma ditampilin suaranya doang. Coba kalau ditampilin Cak Lontongnya, kita bakal mikir, ngapain sih orang gila jadi bintang iklan? Bukannya di rehabilitasi di penangkaran enceng gondok? Di iklan itu Cak Lontong bilang gini, Hai guys, nyatanya, Kamu jadi nontonin iklan ini selama 20 detik. Dan sekarang, kamu jadi haus dan pengen minum suprit. Plus, visualisasi minuman di iklan itu, sangat menggiurkan. Jadi pengen jilat layar TV rasanya. Yakin, bagi kalian orang-orang lemah, bakal terhipnotis. saya sebagai orang kuat, juga terhipnotis. Saya beli minumannya, tapi no, enggak saya minum, tapi, saya siram ke obor olimpiade. dan guys, kadang, iklan-iklan sekarang itu enggak adil buat orang miskin kayak Kang Didi, sahabat saya. misal iklan susu formula, iklan susu formula harusnya juga dibikin iklan susu formula dari air tajin. juga berlaku, iklan balsam yang ada adegan kerokannya. Di iklan itu, orang biasa, kerokannya pakai uang logam. Kang Didi, yang enggak punya uang sama sekali, kerokannya pakai, nota cicilan kasur. itu menggelikan. Saya Coki, garam bryodium. Yeay, tepuk tangan buat Coki! Yeay! Wuhuuu! Apa kabar? Enggak baik. Orang gila kembali lagi di pagung ini. Tapi langsung aja kayaknya kita dengarkan apa komentar juri kita yang pertama, silakan Pak De Indro. Masalahnya adalah, kamu sehat enggak hari ini? Artinya di kegilaan kamu ya. Saya tahu, saya salah ngomong ya. Ya tapi ya oke lah, secara fisik sehat enggak? Sehat Pak De. Sehat, Alhamdulillah. Saya sih menangkapnya kamu goyang ya. Kamu goyang dan kamu enggak yakin, kayak biasanya juga. Tapi saya menangkap kamu enggak maksimal, sama sekali enggak maksimal. Bahkan mungkin di antara, show-show mu, ini yang paling lemah kayaknya. Buat saya loh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Silakan, Bang Raka. Jangan lupa ditonton ya. Lebaran 2017. Oke, kesimpulan gue. Coki, seperti orang gila yang mulai sembuh, tapi pura-pura gila, supaya diterima di tongkrongannya orang gila. Itu barusan kesimpulan gue. Karena, pancelainnya enggak gila. pancelainnya kayak orang normal, pura-pura gila. Bit remote-nya bertele-tele, delivery-nya enggak rapi, dan masih sisa 30 detik. Lo tuh tadi di urutan ketiga ya, kalau enggak salah ya. Tiga besar diminta untuk callback sama masyarakat. Menurut gue sih, lo menyianyiakan orang yang pengen nonton lo lagi. Udah diinvestasikan waktu dan tenaganya untuk milih lo, udah balik nih lo nya. ah, lo nya jelek. Gimana? Gimana mau punya karir, orang yang peduli sama lo, enggak lo peduliin dengan lo kasih performance buruk tadi. Malu-maluin sih menurut gue. Gue sih ragu lo ngelanjut. Thank you. Thank you Bang Wanji. Oke dan selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Cak Lontong. Tapi saya kurang sependapat dengan Pak Wanji terutama yang mengatakan kamu tidak bisa memanfaatkan orang-orang yang mengharapkan kamu bisa tampil. Iya kan dia diajak, dipilih untuk bisa mampu. 15% tadi ya. Lumayan. 15% dan kamu urutan ketiga. Saya kira bukan itu yang terjadi. Bukan dia coki tidak bisa memanfaatkan orang yang mengharap dia kembali. Tapi 15% itulah yang sudah berhasil menjerumuskan kamu balik kembali. Jadi dia diterumuskan sampai 15% itu. Iya. Bisa juga sih. Iya. Diterumusin ya. Pak Wanji salah kalau 15% orang itu sekarang kecewa. Justru 15% itulah yang tertawa kenceng sekarang. Jadi sengaja ya? Sengaja. Karena dia tahu bahwa coki sudah mulai waras. Kita jerumuskan. Dan itu tertawa itu. 15% itu. Baguslah. Saya tahu persis karena yang mengkoordinir saya. Ini bercanda. Kembali. Tapi memang sepakat. Coki, aku gak tahu kenapa. Mungkin karena kadang-kadang begini. Ketika kita sudah tahu persis sebuah pertempuran yang kita hadapi, maka ketika kita sudah pernah kalah dan kembali, itu sama dengan separuh keyakinan bahwa kita akan berhasil. Paham maksud Pak Wanji? Yang ngomong dulu. Maksud Caco. Kalau Pak Wanji belum paham, tanyain dulu ke dia sebelum saya jelaskan maksud saya. Oh jauh banget. Lu lagi ngomong. Harusnya paham maksud lu. Ya iya kalau maksud kamu aja belum paham, kan kamu udah ngomong. Iya sih. Dengerin maksud saya kan lebih jauh. Tanyain dulu. Ya. Udah paham. Jadi. Udah paham. Saya gak tahu apakah kamu berpikir seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas penampilan kamu tidak menunjukkan kamu berpikir seperti itu. Ya. Good job. Terima kasih Kak. Terima kasih komentar juri. Semangat Bang Coki. Semoga nanti ada callback lagi di final ya. Kalau gitu sih Juy. Kita belum tahu hasilnya.